Reuni Akbar 212 digelar di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Jumat 2 Desember lalu. Rizik Sihab hadir di tengah para jemaah yang memadati bagian dalam dan luar Masjid Atin. Meski telah keluar dari penjara untuk perkara pelanggaran karantina kesehatan di Petamburan dan Megamendung, serta penyebaran berita bohong, Rizik Sihab saat ini masih dalam status pembebasan bersyarat. Rizik Sihab tetap harus menjalani masa percobaan hingga 10 Juni 2024. Dalam rentang waktu itu, ia tidak boleh bersinggungan dengan tindak pidana agar status bebas bersyaratnya tak dicabut. Namun, kehadiran Rizik Sihab di acara Reuni Akbar 212 yang dipadati ribuan peserta dinilai menjadi bentuk tindakan tak kooperatif terhadap status bebas bersyarat tersebut. Berkenaan dengan hal itu, Koordinator Komunitas Rakyat Arus Depan atau Komrat Pancasila, Antoni Yuda, melaporkan Rizik Sihab ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat pada 5 Desember 2022 dengan bukti register penerimaan laporan bernomor 165 Komrat 11 2022. Dalam laporan yang diajukan, Bapas Kelas 1 Jakpus diminta kembali mempertimbangkan pemberian status bebas bersyarat kepada Rizik Sihab dan tak segan mencabut status tahanan kota yang diberikan. Antoni Yuda mengatakan kehadiran Rizik Sihab di Reuni 212 justru memperkeruh dan membuat gaduh situasi bangsa dengan narasi-narasi provokatif yang diucapkan pada acara tersebut. Ia pun menyebut Rizik Sihab lebih baik ditahan di penjara karena patut dikhawatirkan ke depannya akan melakukan aktivitas-aktivitas politik yang bisa memecah kesatuan bangsa. Sebelumnya diberitakan, Persaudaraan Alumni atau PA212 menggelar reuni di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur pada Jumat 2 Desember. Penanggung jawab reuni 212, Yusuf Martak, menyampaikan acara reuni 212 difokuskan pada kegiatan doa bersama. Reuni 212 tersebut mengusung tema Munajat Akbar dan Indonesia Bersolawat untuk Keselamatan NKRI. Dalam kesempatan itu, PA212 juga mendoakan para korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Dalam poster tersebar terdapat gambar sejumlah ulama yang ditempel termasuk Habib Rizik Sihab. Acara reuni 212 dimulai dengan kegiatan sholat tahajud berjamaah, lalu diadakan muhasabah, sholat subuh berjamaah, hingga tausiyah agama. Dalam poster terlihat juga seruan kepada jamaah untuk memutihkan Jakarta. Jamaah juga diminta membawa infak yang nantinya akan disumbangkan untuk korban gempa Cianjur.